Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, Alhamdulillah, kembali lagi di rubrik Mimbar Shoot bersama saya Robin KW100 dari Gotham City Profesor Singapura sebut Jokowi jenius, pemimpin paling efektif di dunia Dikutip dari suara.com, Presiden Jokowi Dodo Jokowi mendapatkan pujian dari profesor dan peneliti institute di National University of Singapore, Kishore Mahbubani Jokowi disebut sebagai pemimpin yang jenius Tak hanya itu, Jokowi juga dinilai sebagai pemimpin yang paling efektif di dunia Pujian Jokowi jenius tersebut ia sampaikan dalam tulisan berjudul The Genius of Jokowi Yang tayang pada tanggal 6 Oktober 2021 di Project Syndicate Kishore Mahbubani mengatakan bahwa Jokowi layak mendapat pengakuan atas keberhasilannya dalam memimpin Pada saat bahkan beberapa negara demokrasi KAE memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka Keberhasilan Presiden Indonesia Jokowi Dodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas Ungkapnya, dikutip dari makasar terkini dotit jaringan suara.com Tak hanya itu, Kishore Mahbubani memuji Jokowi jenius karena memberikan model pemerintahan yang baik Model pemerintahan Jokowi itu menurutnya dapat dipelajari oleh negara lain Jokowi memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia, tulisnya Jokowi juga disebut mampu menjembatani kesenjangan politik di Indonesia Cara Presiden Jokowi membalikan momentum pertumbuhan partai-partai paling islamis di Indonesia Juga menjadi sorotan profesor asal Singapura itu Kishore Mahbubani membandingkan keberhasilan Jokowi dengan I.O. Biden dalam Pilpres AS 2020 Bahkan, Jokowi juga dibandingkan dengan Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang meredam perpecahan di Brazil Menurutnya, Jokowi mampu menyatukan kembali negara yang ia pimpin secara politik Jokowi telah menyatukan kembali negaranya secara politik Seperti yang dia katakan kepada saya dalam sebuah wawancara baru-baru ini Pilar ketiga ideologi Indonesia, Pancasila, menekankan persatuan dalam keragaman, ungkapnya Untuk itu, pembangunan koalisinya yang terampil menyebabkan disahkannya omnibus laut tahun lalu Yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru Ujar Kishore Mahbubani Menurut Kishore Mahbubani, Jokowi telah menetapkan standar baru dalam pemerintahan Indonesia Dia menyebut seharusnya negara-negara demokrasi lain iri Dia telah menetapkan standar pemerintahan baru yang seharusnya membuat iri negara-negara demokrasi besar lainnya Pungkasnya Alamak, kuliah Jokowi di UGM disebut-sebut cuma dua tahun Masuk 1983 wisuda 1985 Kok bisa? Dikutip dari demokrasi dotit Riwayat pendidikan Presiden Jokowi Dodo Jokowi masih terus menyedot perhatian publik setelah eks-gubernur DKI Jakarta itu disebut memakai ijasa palsu dalam berbagai karir politiknya di tanah air Selain tudingan ijasa palsu, sejumlah pengguna media sosial kini menyoroti durasi Jokowi menempuh pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang dinilai ganjil oleh banyak pihak Salah satu hal yang menarik perhatian adalah, Jokowi disebut dua tahun saja meluluskan kuliahnya di Universitas Gajah Mada, UGM Berdasarkan data ini Jokowi masuk set 1973A berarti hanya tiga ten sekolah Masuk SMP 1976-4 ten sekolah Masuk SMA 1983-3 ten sekolah Masuk UGM 1983 Wisuda UGM 1985 di UGM hanya dua ten jadi sarjana Kok bisa, Junius kah? Tulis akun adfon garis bawah Edison dikutip Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022 Dalam cuitannya netizen ini juga memberikan sebuah pemberitaan sebuah media daring terkait pendidikan Jokowi berdasar pemberitaan itu Dituliskan bahwa pendidikan Jokowi mulai dari sekolah dasar SD hingga sekolah menengah atas SMA berada di Solo Kemudian melanjutkan kuliah di Yogyakarta Saat mengenyam pendidikan dasar 1973A, Jokowi bersekolah di SD Negeri 112 Tirtoyoso Letak sekolah itu daerah Banjarsari, Solo, Jawa Tengah Sekolah SD Jokowi dikenal untuk kalangan menengah ke bawah Setelah lulus SD, Jokowi masuk ke SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun 1976 Letak sekolah ini di Jalan MT Harion 4, Surakarta, Jawa Tengah Ketika lulus SMP, Jokowi sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta di tahun 1980 Tapi dia gagal masuk, sehingga mengantarkan dirinya untuk mengenyam ilmu pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta Pada saat lulus dari SMA Negeri 6 Surakarta, Jokowi diterima di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, UGM Sejumlah netizen pun menanggapi cuitan dan berita tersebut Mereka heran tak ada teman seangkatan Jokowi yang membantu presiden untuk klarifikasi Yang aku heran, kok GK ada teman seangkatannya baik SMP, SMA, UGM, UTK bantu beliau klarifikasi Apa setuafat semua, tulis salah satu netizen Kalau SMA 6 sepertinya ada benarnya karena beberapa tenlalu reuni akbar mengundang Jokowi Tapi presiden Jokowi TDK DTG Tapi lihat data yang diungkap kompas ini tampak TDK masuk akal Hanya teman-teman sekelasnya yang bisa menjawab kebenarannya, tulis lainnya Dengan segala keriuhan ijazah palsu ini belum muncul seorang pun teman dari Jokowi Baik di SD, SMP, SMA, dan UGM yang muncul dan bersaksi bahwa ia adalah teman sekelas atau seangkatan Jokowi Yang ada hanya foto-foto bisu tentang reuni, kritik lainnya Sekilas artikel tentang pendidikan Jokowi juga akan kita bahas Empat tempat Jokowi mengenyam pendidikan, dikutip dari kompas.com Jokowi Dodo Jokowi merupakan anak dari pasangan Wijiatno Notomi Harjo dan Suji Admi Dia merupakan anak sulung dari empat bersaudara Tak disangka, pria yang lahir di Surakarta 59 tahun silam ini telah menjadi Presiden Republik Indonesia untuk dua periode Yakni tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024 Banyak lika-liku kehidupan yang pernah dijalani Jokowi saat masih kecil Namun, dia tetap bertahan dengan cara berdagang, mengojek payung, hingga menjadi kuli panggul untuk mencari uang keperluan sekolah dan jajan sehari-hari Demi menjadi orang sukses, bahkan menjadi orang nomor satu di Indonesia Jokowi sangat sungguh dan menekuni di dunia pendidikan Berdasarkan rangkuman kompas.com, Sabtu, tanggal 16 Januari 2020 Pendidikan Jokowi mulai dari sekolah dasar SD hingga sekolah menengah atas SMA atas berada di Solo Kemudian lanjutkan kuliah di Yogyakarta Pendidikan SD saat mengenyam pendidikan dasar di 1973 Jokowi bersekolah di SD Negeri 112 Tirtoyoso Letak sekolah itu daerah Banjarsari, Solo, Jawa Tengah Sekolah SD Jokowi dikenal untuk kalangan menengah ke bawah Keterbatasan saat SD, Jokowi tak pernah menyerah Dia terus berdagang hingga mencari uang keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari Bahkan, saat teman SD pergi ke sekolah dengan sepeda, Jokowi memilih untuk tetap berjalan kaki Pendidikan SMP setelah lulus SD Jokowi masuk ke SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun 1976 Letak sekolah ini di Jalan MT Harion 4, Surakarta, Jawa Tengah Berdasarkan website SMP Negeri 1 Surakarta Saat ini kepala sekolah di tempat SMP yang pernah diduduki oleh Jokowi adalah Sutarmu Luas tanah dan bangunan SMP Negeri 1 Surakarta masing-masing 12.940 meter persegi dan 5.938,57 meter persegi Jumlah kelas SMP Negeri 1 Surakarta ada sebanyak 29 kelas Adapun jumlah siswanya ada sebanyak 890 orang Terdiri dari 304 siswa di kelas 7, 270 siswa di kelas 8, dan 316 siswa di kelas 9 Pendidikan SMA ketika lulus SMP Jokowi sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta di tahun 1980 Tapi dia gagal masuk Sehingga mengantarkan dirinya untuk mengenyam ilmu pendidikan di SMA Negeri 6 Surakarta Mengacu pada website Sekolah Data Kemdikbud Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta berdiri di luas tanah 37.640 meter persegi Dengan jumlah guru ada 62 orang Jumlah siswa di sekolah ini ada sebanyak 1.142 orang Terdiri dari 442 siswa laki dan 700 siswa perempuan Sementara kelasnya berjumlah 33 Ruang laboratorium ada 5 dan perpustakaan ada 2 Saat ini, sosok Narman yang menjadi kepala sekolah di SMA Jokowi Pendidikan perguruan tinggi pada saat lulus dari SMA Negeri 6 Surakarta Jokowi diterima di jurusan kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, UGM Itu berkat kemampuan akademis yang dimilikinya Melansir laman UGM, perguruan tinggi negeri, PTN, UGM terletak di Bulaku Sumur Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta Saat ini, rektor UGM dijabat oleh Panut Mulyono Sebelum memperoleh gelar insinyur dari UGM Jokowi menyelesaikan skripsinya terlebih dahulu dengan judul Studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodea Surakarta Dari situ, Jokowi memanfaatkan ilmu kuliahnya untuk belajar struktur kayu, pemanfaat, dan teknologinya Yang akhirnya, dia bertekad untuk berbisnis di bidang kayu Perusahaan awal yang didirikannya adalah C.V. Rakabu Selama kuliah di UGM, Jokowi aktif menjadi anggota Mapala Silvagama Yakni salah satu organisasi semiotonom yang berada di Fakultas Kehutanan UGM Biasanya aktif di bidang pencinta alam dan konservasi alam Saat ini, Dekan Fakultas Kehutanan UGM dijabat oleh Budi Adi Di Fakultas ini memiliki satu jurusan, yakni jurusan kehutanan Terima kasih telah menonton!